Intro Saya ingin membuka pidato saya malam hari ini Dengan membacakan sebuah sajak Sajak yang dapat menggambarkan Mengapa kita berkumpul di malam hari ini Di tempat yang baik ini Saya kutip Sajak ini diketemukan di kantong baju Seorang perwira muda Yang gugur dalam pertempuran di Banten Pada tahun 1946 Saya kutip Kita tidak sendirian Beribu-ribu orang Bergantung kepada kita Rakyat yang tak pernah kita kenal Rakyat yang mungkin tak akan pernah kita kenal Tetapi Apa yang kita lakukan sekarang Akan menentukan Apa yang terjadi kepada mereka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amabad Salam sejahtera Bagi kita semua Shalom Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Selamat malam Yang saya sangat hormati dan banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6 Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Yang kami Hormati alim Ulama Tokoh agama Dan tokoh masyarakat Tokoh-tokoh bangsa Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi hormat dan takzim saya Yang mulia para duta besar Dan perwakilan negara-negara sahabat Saudara-saudara sebangsa Dan setanah air Dimanapun berada Alhamdulillah Pak Prabowo dan saya telah mendapat Kehormatan jelajahi Lebih seribu titik kunjungan masyarakat Keseantero Negeri Dalam empat bulan terakhir Jarak tempuhnya Bahkan tiga kali lebih Melingkar bumi Berjuta orang sudah kami temui Bertemu Berdialog Menyimak Mulai dari curhatan Emak-emak di pasar tradisional Mana suara emak-emak Para milenial di kafe-kafe Mana suara milenial Para petani Pedagang pasar Guru honorer Buruh Pengusaha UMKM Pengemudi Transportasi online Nelayan Warga desa-desa Dan seluruh lapisan masyarakat Baru saja kita melihat lagi Kilas gambar yang ditampilkan Apa yang rakyat suarakan Betapa Indonesia negeri yang besar Gemah ripah loh jinawi Sumber daya alamnya melimpah Tanahnya subur Lautnya kaya Apalagi potensi manusianya dahsyat SDM Indonesia pintar-pintar Hebat dan rajin Namun hingga kini Rakyat masih menghadapi Banyak permasalahan Masyarakat keluhkan Minimnya lapangan kerja Dan melonjaknya Harga-harga kebutuhan pokok Biaya listrik Biaya pendidikan Dan biaya lainnya Apa yang selama ini diperhatikan Tak seperti Apa yang dirasakan Masyarakat merasakan Ketidakadilan Belum hadirnya Kesejahteraan Orang tua cemaskan Masa depan Anak-anaknya Bangsa ini tumbuh jauh Di bawah potensinya Kesempatan untuk maju Belum terbuka luas Untuk sebagian besar Anak bangsa Maka Sudah saatnya Wis wayai Kita bangun optimisme Pupuk semangat Harapan rakyat kita jawab Dengan tekad kuat Kerja cerdas Penuh ikhlas Menangkan rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Harus menang Di hari yang bersejarah ini Mari Kita simak Visi misi Indonesia menang Dan gagasan gemilang Adil Bakmur Bersama Prabowo Sandi Dari Presiden Republik Indonesia 2019-2024 Insya Allah Mari kita sambut Bapak Haji Prabowo Subianto Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih